warahmatullahi wabarakatuh puji serta syukur kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Kasih dan penuh sayang Tuhan yang Maha Indah dan mengajarkan kepada hamba-hambanya keindahan salawat serta salam kita panjarkan kita persembahkan kepada jujuan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tuhan-tuhan yang berbahagia yang saya hormati pengurus Komite Seni Rupa Dewan Keselian Banten dan seluruh pengurus Komite dan Majlis Pertimbangan di Dewan Keselian Banten juga saya ucapkan selamat datang kepada para perupa di Banten yang mewakili komunitas-komunitasnya kawan-kawan yang berbahagia hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita semua bahwa kita telah melakukan satu kerja kesenian sekaligus satu sikap politik kebudayaan kita menghadapi satu pemerintahan yang belum pada fungsi kebudayaan dalam membangun satu peranata sosial yang beradab dan bermaktabat hari ini kita membuka satu probosan baru satu jalan baru bagaimana ketika infrastruktur kesenian dan kebudayaan kita belum layak belum ada bahkan apa yang disebut dengan taman kebudayaan Banten gedung kesenian Banten juga galeri kesenian galeri kesenian yang merupakan satu ruang yang representatif untuk memajukan dan mempertemukan para seniman mempertemukan ide-ide kesenian mempertemukan capaian-capaian kesenian di ruang yang disebut galeri di Banten bukan tidak ada galeri kita punya banyak galeri tapi terbatas di satu titik yang saya pahami itu di tanggerang raya tanggerang selatan tanggerang kota tapi di belahan daerah lain di wilayah Banten ini tidak punya galeri dan hal yang mempertemukan kita di hari ini itu adalah satu kondisi menesat bagaimana pemerintah daerah punya kepedulian terhadap nasib galeri kesenian kawan-kawan kita baru saja punya gubernur dan wakil gubernur dalam semangatnya yang masih pol kita harus memanfaatkan momentum ini untuk mendorong semangatnya itu memberi ruang bagi semangat yang pol itu bagi lahirnya geliat kesenian baru yang ditopang oleh infrastruktur kesenian galeri-galeri yang ada yang saya sebut di tanggerang tadi itu semuanya galeri swasta galeri yang dibangun oleh satu kesadaran masyarakat untuk mengeksplorasi dan memajukan dunia kesenian kita menuntut galeri kesenian di Banten ini karena kita punya uang untuk membangun itu dan kita punya dinas yang bisa menjadi stakeholder untuk mengurusi hal-hal yang semacam itu kalau sudah ada uang ada stakeholder-nya kemudian yang paling kita ada senimannya tapi kita tidak mendorong bagi terbitnya atau munculnya galeri kesenian itu itu sama saja kita ingin mati seperti ayam yang mati di rumbu mati ini salah besar kita kalau tidak punya seniman di Banten ini tidak ada punya pelukis di Banten ini kemudian tidak ada galeri kesenian keserahlah tapi jumlah seniman itu banyak sekali dan makin hari itu bukan makin berkurat tapi makin bertambah nah realitas yang organik ini dimana masyarakat terus tumbuh dengan cita-cita berkesenian itu harus kita dorong untuk bersama-sama pemerintah memikirkan hal-hal yang lebih kurgen dan yang bersifat katalisator untuk mendorong pemberdayaan dan regenerasi seniman ini jangan sampai kesenian itu di Banten banyak tumpah ruang yang hanya menjadi bui yang suatu saat ombak besar datang ke Banten bui-buinya akan hilang seniman-seniman banyak kemudian yang ingin menjadi seniman banyak kemudian menghadapi satu bimbing besar yang bernama kekolotan dan ketidakmajuan atau kejumutan maka bui-bui ini akan disakunan maka cikal bakal melayarkan satu peradaban baru dalam konstelasi sosial politik dan kebudayaan kontemporer di Banten pasca menjadi provinsi pasca terbitnya atau munculnya gubernur dan wakil-wakil gubernur baru maka kalau kita tidak memanfaatkan ini sayang sekali maka hari ini mari bersama-sama kita doakan supaya gubernur dan wakil-wakil kita sehat dan punya gairah yang sama untuk membangun kesenian dan kebudayaan karena kalau kebudayaan itu sudah dibangun maka ekonomi dan politik insyaallah dia akan bergerak secara nisjaya akan dipahami sebagai sesuatu yang baik di mata masyarakat sesuatu yang memberi harapan perubahan bagi masyarakat Banten ini adalah satu peristiwa kecil tapi manfaatnya insyaallah besar bagi kita dan bagi Banten kawan-kawan yang berbahagia galeri alternatif Al-Bantani merupakan galeri darurat galeri dalam situasi yang menyesat hingga seperti adanya ini kita coba untuk bercita-cita lahirnya galeri yang betul-betul galeri yang pertama kita harapkan ruangnya itu adalah rumah dinas gubernur Banten yang di sebelah kanan kita rumah dinas yang sudah dibangun 7 tahun yang lalu dan tidak pernah ditempati satu hari pun oleh gubernur Banten sayang sungguh sayang kalau gedung yang dibangun oleh dan bagaimana rakyat tidak dimanfaatkan oleh kita semua kalau gubernur Banten tidak bersedia untuk menempati itu kita seniman seniman Banten sangat bersedia untuk memfungsikan rumah dinas gubernur untuk kemaslahatan kemajuan kebudayaan Banten kira-kira setuju kita setuju setuju kalau rumah dinas gubernur kita dorong menjadi galeri Banten setuju kalau setuju pertama yang saya minta hidupkan galeri akhir-akhir ini dulu dalam situasi darurat apapun harus kita lakukan agar capaian kita target kita itu berhasil sebelum kita punya galeri yang representatif yang dibangun untuk sejak awal memang difungsikan untuk galeri kita jangan pernah berhenti memberi nafas estafet bagi perjalanan galeri Al-Kanak hidupkan setiap bulannya gantian setelah animode saya minta siapa lalu saya minta siapa saya minta siapa insyaallah nanti perlahan demi perlahan semua akan melihat bahwa memang ada pengundesakan yang luar biasa bagi yang kedua yang kedua kita terus mensosialisasikan bahwa kepada masyarakat juga kepada pemerintah dengan cara masing-masing bahwa kita memang butuh galeri tolong sosialisasikan kita punya media sosial kita dengukan disana kita visualisasikan disana keresahan keresahan dan keresahan kita terhadap infrastruktur kesenian yang memang belum layak ini kemudian soal bagaimana penyelenggaraan ini sampaikan kepada seniman-seniman Banten cukup hadir kesini membawa niat baik membawa spirit berjauh perjuangan yang sama dengan kita dengan target kita punya galeri yang dibangun dengan APBD dengan uang rakyat itu datang dengan niat baik dengan karya yang bagus yang pilihan karena ruangnya terbatas jadi bawa kesini niat baik dan karya-karya yang pilihan sehingga bisa memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia di sekretariat biarkan ruang tamu Dewan Kesenian Banten bukan hanya tempat ngobrol saya ingin menjadi galeri difungsikan biarkan ruang rapat Dewan Kesenian Banten itu dipakai juga untuk para perupa untuk berpameran saya ikhlas dan kawan-kawan dipengurus ikhlas yang penting dimanfaatkan karena ini kantor Dewan Kesenian Banten sudah semestinya berpihak pada seniman-seniman Banten pakai aja ruangnya tersedia manfaatkan dengan baik kemudian gak usah mikirin uang untuk bagaimana bayar enggak kalau mempengar mesin gak usah bayar untuk kebukaan kalau butuh konsumsi insya Allah kita sediakan konsumsi untuk katalog juga akan kita pikirkan ke depan bagaimana katalog ini bisa dibuat dengan yang layak itu juga bagian yang kita pikirkan yang penting datang ke sini dengan lihat baik dengan karya yang terbaik tentu nanti disana pelan-pelan ada kurasi yang ketat untuk apa namanya pameran ini nanti komitersen di rupa saya sudah minta untuk membuat satu sistem dan mekanisme bagaimana apa namanya estafet dari pameran demi pameran di galeri alternatif ini bisa berlangsung demikian apa yang bisa saya harapkan tentu yang paling penting bagi kita hari ini itu adalah doa 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 dan kita terus bersemangat kawan-kawan yang berbahagia pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa mengapa kita motok segera dibuka galeri alternatif Al-Bantani ini dan kenapa saya minta Alibone untuk kerja keras dalam satu bulan ini penciptakan karya demi karya baru , karena kita sebentar lagi akan menyambut Banten Binal yang pertama Banten Binal ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 16 September kita punya waktu satu bulan setengah lagi untuk sampai kepada hajatan besar pameran seni rupa di Banten yang juga akan melibatkan beberapa